Bagi saya, OSN adalah pintu. Yang memberikan saya kesempatan menuju dunia yang lebih luas. OSN adalah sebuah komunitas suportifku. OSN adalah proses yang membuat perjalanan hidupku di SD, SMP, SMA ini jadi seribu kali lebih seru. OSN itu lomba yang bukan lomba biasa. OSN adalah suatu pengalaman yang tidak dimiliki oleh semua orang. Menurutku, OSN itu privilege, lebih dari sekedar kompetisi. Karena OSN memang disediakan bagi seluruh orang, tapi hanya mereka yang berani untuk mengambilnya yang akan merasakan keistimewaannya. Keputusan terbaik yang saya pernah buat untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. OSN adalah sebuah kompetisi yang bisa memujudkan sejuta mimpi. Suatu kompetisi yang diadakan oleh Pus Presnas dalam berbagai bidang sains. OSN adalah impian dari semua pelajar-pelajar di Indonesia. Banyak banget proses yang kita lewati, tapi itu akan membuka peluang sekaligus jalan untuk kita bisa mengeksplore sebenarnya wakat dan minat kita itu di mana sih sekaligus kita bisa break our limit. Ujian ketahanan, test of resistance. Karena prosesnya cukup memakan waktu yang lama, berbulan-bulan baik untuk persiapan dan kompetisinya sendiri. OSN adalah wadah untuk berkembang, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menurutku, OSN adalah journey to level up di mana kita mencari jati diri dan arti dari hidup kita. Satu langkah awal untuk mencapai mimpi yang besar. Jadi OSN adalah suatu ajang yang mana itu membuat hidup saya menjadi lebih baik lagi. Pengalaman yang tidak akan pernah kulupakan. OSN adalah mimpi yang ingin ku raih ketika masih SMA. OSN bukan hanya sekedar olimpian, tapi OSN itu pengetahuan. Prestasi. Aku adalah tempat di mana aku belajar hal baru, mendapatkan pengalaman baru, teman-teman baru, dan yang membentuk karakterku menjadi pribadi yang lebih tidak mudah menyerah. OSN adalah tempat di mana kita dapat menemukan talenta dan mengembangkannya. Tapi dari situ, saya banyak diproses dan I found my own joy di proses itu. Tempat di mana kita melatih mental kita dan memujinya dengan orang lain, sehingga bagi saya, pemenang-pemenang dari OSN sendiri bukanlah orang yang paling pandai atau memahami suatu materi secara mendalam, namun orang-orang yang mampu mengendalikan mental mereka dan mampu berkembang di dalam pressure tertentu. Menurutku, OSN itu suatu pengorbanan. Pengorbanan waktu, energi, dan zona nyaman. OSN itu lebih dari sekedar olimpiade saja. OSN itu adalah kesempatan langkah bagi siswa-siswi di Indonesia untuk datang bersama dan berkolaborasi. Itu bukan hanya perkaitan dengan akademis, tapi juga kayak gimana kita bisa berproses untuk menjadi lebih teguh dan bersabar. Dan menurut saya sebagai salah satu alumni medanis OSN, itu OSN adalah satu stepping stone dalam hidup saya. Karena keadaan saya sekarang, status hidup saya itu, semua pintu-pintunya terbuka dari OSN. Aku itu bisa mengembangkan skill-silku dan juga bertemu dengan banyak orang-orang dan teman-teman baru yang sudah aku anggap seperti keluarga sendiri. Bagian dari perjalanan hidup, di mana kita diproses, kita belajar untuk bangkit dari satu dan juga untuk terus berkembang. Dan dari situ saya juga mendapatkan passion saya ke depannya seperti apa. Kita bisa ketemu sama banyak teman-teman dari seluruh Indonesia, bahkan di dunia internasional pun. Sangat challenging, tapi itu sangat bermanfaat untuk self-development kita. Tapi dari itu semua membuat aku belajar menjadi seorang individu yang tidak mudah menyerah. Itu kayak suatu perjalanan yang ujungnya sendiri itu bukan merupakan hal yang utama, tapi setiap kejadian yang terjadi di sepanjang perjalanan itulah yang membuat perjalanan tersebut bermakna. Itulah OSN menurut saya. Dari OSN, aku mendapatkan banyak hal yang mana tidak semua orang bisa mendapatkannya. OSN adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari hidupku, di mana dulu saya terbentuk dari OSN, sekarang juga saya berkecimung di OSN. Sudah aku perjuangin selama dua tahun ini, dan di OSN ini aku banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran baru dan juga banyak bertemu orang-orang baru dari seluruh Indonesia. Karena menurutku orang-orang pintar itu sudah banyak dan hanya sedikit orang-orang yang berprestasi. Karena dari perjuangan itulah OSN menjadi lebih berharga. Karena OSN adalah impianku sejak SD. Dan aku mau menjadi bagian dari orang-orang yang berprestasi itu. Melalui kegagalan itu kita bisa belajar bahwa part mana yang kita salah di situ, sehingga kita bisa memperbaikinya. Karena kalau kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah gagal. Oleh sebab itu, saat kita ingin mulai satu kesuksesan, dan kita pun harus mencoba. Kalau mencoba, pasti terdapat buang kegagalan. Karena dengan gagal, kita belajar untuk lebih rendah hati dan belajar untuk berjuang lebih keras. Untuk mendapatkan sesuatu, karena harus mengorbankan sesuatu. Karena tanpa kegagalan, kesuksesan tidak ada artinya. Kesuksesan yang diakui adalah di mana banyak orang gagal untuk mencapainya. Dan mengenuhi hasil lebih baik sehingga menuju kesuksesan itu. Apabila kita gagal, berarti tidak akan selamanya kita akan gagal terus-terusan, tapi kita bisa menjadi sukses. Melalui kegagalan yang berkali-kali itulah yang membuat kita menjadi sukses di kemudian hari. Apakah sesuatu yang dikorbankan dan sesuatu yang akan didapat, itu apakah seimbang atau tidak? Itu kan harus tentukan dari segala-galanya. Ada suatu pepatah berkata, gapailah cita-citamu setinggi langit. Kita boleh memiliki cita-cita setinggi mungkin, asalkan kita mau untuk berusaha dan pantang menyerah. Karena yang pasti, untuk menggapai cita-cita yang lebih besar, diperlukan usaha yang lebih besar lagi. Buat proses dalam mencapai cita-cita atau apa yang kita inginkan. Jadi tidak ada yang namanya kesuksesan tanpa ada pengorbanan. Setiap kesuksesan pasti selalu ada pengorbanan. Di antaranya waktu, tenaga, pikiran, dan tentunya biaya. Membuat kita lebih menghargai proses perjuangan menuju mimpi yang kita inginkan. Kalau kita ingin mencapai mimpi kita, apa yang menjadi keinginan dan juga cita-cita kita, maka kita harus put effort. Kita harus berusaha untuk kita bisa mendapatkan keinginan kita tersebut. Tapi teman-teman, tetap jangan lupakan, dibatkan Tuhan dalam setiap proses yang kalian lewati. Karena dengan penyertaan Tuhan, maka itu akan menyempurnakan semua yang kalian lakukan, sehingga itu bisa semakin dekat menuju ke mimpi teman-teman. The price of procrastination is the life you could have created, and the reward of action is the life you can create. Karena saya yakin bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Oleh karena itu, saya yakin bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga dan tidak mungkin saya lewankan. Aku bekerja keras, berjuang, karena aku punya suatu tujuan, suatu cita-cita, suatu mimpi. Dan itu semua hanya bisa tercapai melalui usaha dan kerja keras. Dan sesuatu yang berjuangkan dengan baik, akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau aku dikasih sebuah kesempatan dan dikasih sebuah mimpi untuk aku kerjakan, aku harus kerjakan semaksimal mungkin. Sesuai dengan semua potensi yang aku punya dan dengan sebaik mungkin. Karena menurut saya, kalau kita berani punya mimpi yang besar, kita juga harus berani untuk bayar harga mahal demi mencapai mimpi. Jadi selama ini sebenarnya aku ingin banget untuk berprestasi dari SD ya. Cuman pas SD itu skill-ku belum ada dan pas SMP COVID. Jadi motivasi terbesarku selama ini itu aku ingin sekali untuk berprestasi dan minimal pernah menang lomba besar lah. Jadi motivasi utamaku dalam bersaing di OOS ini adalah untuk memenuhi cita-citaku dari kecil itu. Untuk meringankan beban orang tua, membanggakan mereka, dan juga mengharumkan nama sekolah. Saya bisa mengukur kemampuan saya di bidang matematika di sana melalui beberapa challenge. Dan kedepannya ini bermanfaat bagi orang lain. Aku selalu memberikan 110% kemampuanku. Kenapa? Supaya ketika nanti aku gagal, aku bisa melihat kembali dan berpikir. Aku dulu udah berjuang dan tidak menyesal. Jadi prestasi itu adalah buah dari sesuatu proses yang kita jalani dalam segala hal. Jadi prestasi itu tidak pernah bohong, tidak pernah membohongi effort, dan juga waktu yang sudah kita berikan untuk suatu hal. Sebuah bonus yang bisa kita dapatkan kalau kita udah berusaha dengan semaksimal kita dan dengan sebaik mungkin. Prestasi menjadi bermakna jika kita bisa menginspirasi orang lain. Karena tanpa penerus, kebanggaan kita hanya akan berlalu. Bagi guru, prestasi adalah sebuah kesempatan. Sekaligus pun ingat, waktu selalu berusaha lebih baik lagi ke depannya. Proses dalam kita mencapai mimpi kita, apa milestone yang udah kita dapatkan, itu merupakan sebuah prestasi. Dan semuanya itu merupakan bonus yang bisa bikin kita lebih percaya diri sama diri kita. Menurutku, mimpi itu suatu cara untuk kita bisa menemukan diri kita. Karena di situ terletak keinginan dan kerinduan kita yang terdalam, dan juga menjadi tujuan dan arah hidup kita sesuai apa yang kita inginkan. Mimpi adalah suatu hal yang kita kayalkan, sedangkan harapan itu berasal dari mimpi, yang akhirnya kita curahkan berbagai usaha untuk mencapai harapan itu. Itu tujuan dan cita-cita yang sangat ingin kita meraih. Keinginan dari dalam diri kita untuk menemukan tujuan hidup dan arah hidup yang benar. Sedangkan harapan itu bagaikan suatu cahaya, di mana sekecil apapun cahaya itu, itu yang akan membuat kita untuk terus maju sesusah apapun tantangannya. Sukses menurutku adalah ketika kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita berhasil meraih mimpi yang kita impikan telah melalui perjuangan yang panjang. Saat kita berhasil mencapai mimpi yang kita inginkan, dan juga kita dapat membanggakan orang-orang yang telah mendukung kita selama ini. Sukses itu bisa kita dapat kalau kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jadi, mau seberapa banyak prestasi yang sudah kita raih, seberapa banyak reward yang sudah kita dapatkan, itu tidak akan cukup kalau dari diri kita sendiri tidak merasa cukup. Jadi, itu datang dari diri kita sendiri. Menurutku, dibalik susahnya matematika, dibalik semua rumus, teori, dan soal-soalnya, ada keindahan yang tersembunyi. Keindahan itu yang membuat aku suka matematika dari dulu sampai sekarang. Matematika itu bukan hanya tentang ngerjain soal saja. Matematika adalah sebuah proses menyelesaikan cerita dari setiap soal yang unik. Sekarang dari Austria ke Indonesia dengan Kevin Lianto. Kevin Lianto, Indonesia. Good morning, ladies and gentlemen. I'm here for representing my country's Indonesia to carry out a feedback for this seven international arts science Olympiad, Mysore, India. The first thing I would like to say is thank you to all of you, the committee, subcommittee, the volunteer, the IGO, the Geological Society of India, and Professor Shankar that have invited us to this wonderful and amazing earth science Olympiad. I admired that this ISO have given us a lot of many so good and memorable things that we won't forget. The first thing is this ISO have given us opportunity to meet up some students and friends from other countries and we could learn our cultural difference and we know how diverse and how dynamic our earth is. and from this event we could learn and we could deepen our knowledge about earth science and aside from that we could study how to communicate with each other, how to share ideas with each other, and how to work together with each other, especially from the IDFI and the research project program. And the last word from me is thank you and keep our friendship forever united in diversity solidarity in society thank you Abraham Nahanal Kasogi, Indonesia Kevin Lewis-Bong from Indonesia Fiona Town Indonesia Dionkh Jonathan said John Kordana Sanjaya Indonesia Veronica en Sak Phily 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 Tasiya Edina Tshahana, Indonesia Matematika Ben Robinson, S.M.A.S. Kristen Petra I, Jawa Timur Geografi Catherine Christella, S.M.A.S. Kristen Petra I, Jawa Timur Kebumian Matthew Maximilian, S.M.A.S. Kristen Petra I, Jawa Timur Komputer Informatika Jensen Kahn, S.M.A.S. Kristen Petra II, Jawa Timur Matematika Rio Gavin, S.M.A.S. Kristen Petra II, Jawa Timur Matematika Timothy William, S.M.A.S. Kristen Petra II, Jawa Timur Geografi Shane Alvin, S.M.A.S. Kristen Petra IV, Jawa Timur Jordi Santosa, S.M.A.S. Kristen Petra II, Jawa Timur Christopher Jason, S.M.A.S. Kristen Petra II, Jawa Timur Matematika Rio Talismana, S.M.A.S. Kristen Petra I, Jawa Timur Selamat kepada Eva Bijaya dari S.M.A.S. Kristen Petra II, Jawa Timur Michelle Aurelia Hermanto, Jari Provinsi Jawa Timur Evan William Winerton, Provinsi Jawa Timur Abel Keanu Everhart, Provinsi Jawa Timur Matthew Maximilian Chris Sandler, Provinsi Jawa Timur Olivia Olivia Gloria Prasath, Jawa Timur Olivia Olivia Gloria Prasath, Jawa Timur Sane Alvin Setiawan, Jawa Timur Hilary Gunawan, Provinsi Jawa Timur Kira-kira siapa yang akan membawa pulang emas? Aaron Evadar Kurniawan, Provinsi Jawa Timur Yes, selamat! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Andaikan aku bisa Melayang jauh Berteman langit lepas Terkadang kita lupa Dunia ini Tak akan selamanya Menunggu kita Menaklukkan ragu Beranikan diri Kan ku kejar mimpi Kan ku terbang tinggi Tak ada kata Tidak ku pasti bisa Kan ku coba lagi Ditemani pagi Tak ada yang tak mungkin Ku pasti bisa Tak ada yang tak mungkin Bisa 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 Malaysia Bisa Kau bejar mimpi dan kau terbang tinggi Tak ada kata tidak ku pasti bisa Kan ku coba lagi ditemani pagi Tak ada yang tak mungkin ku pasti bisa Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi Tak ada kata tidak ku pasti bisa Kan ku coba lagi ditemani pagi Tak ada yang tak mungkin ku pasti bisa Tak ada yang tak mungkin ku pasti bisa Tak ada yang tak mungkin ku pasti bisa Ku pasti bisa Terima kasih 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 Terima kasih